Pemisah jumlah pasien demam berdarah dengiu atau DBD yang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung meningkat 5 kali lipat dibandingkan Januari tahun 2018. Umumnya pasien pemisah berasal dari Bandung Raya. Berdasarkan data Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, jumlah pasien demam berdarah dengiu yang dirawat di RSHS selama Januari 2019 meningkat 5 kali lipat dibandingkan Januari 2018. Pada 2018, rata-rata jumlah pasien mencapai 8 hingga 11 orang per bulan. Sedangkan pada Januari 2019 hingga tanggal 24, sudah ada 53 pasien DBD yang dirawat di RSHS Bandung. Menurut Kepala Divisi Infeksi KSM Anak RSHS, Dr. Jadnika Setiabudi, lonjakan ini terjadi karena di musim hujan seperti saat ini, nyamuk Aedes aegypti mudah berkembang biak. Masyarakat pun diharapkan melakukan pencegahan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur tempat penampungan air, setidaknya seminggu sekali, ditambah upaya lain seperti memelihara ikan pembunuh nyamuk. Lonjakan ini terutama ya musim hujan ini ya, karena nyamuk Aedes aegypti sebagai penular penyakit ini, itu sangat senang sekali dengan kondisi sekarang. Dengan kelembapan seperti ini, itu adalah paling enak untuk dia untuk berkembang biak dan bagaimana. Itu satu. Kedua, tentu saja dengan masa awal musim hujan yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak, itu memberi kesempatan air hujan tertampung di tempat-tempat tadi. Yang mungkin bekas aqua gelas, batok kelapa, kaleng-kaleng cat bekas. Nah, disitulah potensial untuk berkembang biak nyamuk. Sementara itu menurut Gubernur Jawa Berat, Rituan Kamil, dirinya sudah menyiapkan edaran agar seluruh daerah memastikan sumber-sumber yang berpotensi menjadi sarang penyakit untuk diantisipasi, melakukan fogging, hingga mengedukasi masyarakat untuk menjadi proaktif menghadapi DPD. Dirinya pun belum menetapkan jabar siaga DPD. Menjadi atensi saya, jadi kami sudah menyiapkan edaran, himbauan agar seluruh daerah termasuk camat-camat memastikan pertama sumber-sumber yang diperkirakan menjadi potensi sarang dari penyakit itu untuk menjadi atensi. Jadi, kedua melakukan fogging di tempat-tempat yang padat, dan ketiganya tentunya melakukan upaya edukasi pada masyarakat untuk proaktif. Jadi, tidak harus menunggu peran pemerintah yang menangani, tapi referensi menangani. Demam berdarah Deng Yu memiliki gejala panas tinggi lebih dari dua hari secara mendadak. Jika demam tinggi terus-menerus, perlu diwaspadai penderita terjangkit DPD. Menurut Dr. Jadnika, kondisi kritis DPD ditandai dengan menurunnya suhu, namun tubuh masih lemah dan nyeri perut bertambah. Jika penderita mengalami gejala kritis tersebut, harus segera dibawa ke IGD.